Istri ninggalin sholat, suami dapat dosa ninggalin sholat. Istri gak kuasa, suami dapat dosa ninggalin puasa. Terus seperti itu. Jadi ingat untuk para suami, kita meminang perempuan dengan amanat Allah SWT. Istri adalah amanat dari Allah SWT. Jangan sampai kita khianat sama Allah. Jaga mereka sebagaimana Allah izinkan perempuan tersebut untuk kita pinang. Jadi satu sama lain harus menjadah, menjaga hak. Gak boleh mertua ikut campur urusan menantu, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Man yahtillah, fana yuzilnalahu. Waman yuzilil, fana adiyalah. Ash'adu an la ilaha innallah waqtahula syarikana. Wa ash'adu anna muhammadin amduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik anna muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat youtube dan manapun anda berada. Video kali ini teguran diberikan kepada para suami. Dimana istri adalah amanah dari Allah SWT yang harus kita jaga. Hak-haknya baik itu untuk istri ataupun untuk suami. Untuk lebih lengkap silahkan tonton videonya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebenarnya yang seharusnya tausiah pada malam hari ini kakak saya Habib Abdullah Ritian Idrus. Namun, karena beliau kondisi sedang kurang sehat, beliau baru pulang dari luar kota yang besok subuh akan lagi ke luar kota. Beliau minta al-bagir adik beliau untuk menemani. Kita doain mudah-mudahan guru kita, Habib tercinta kita, mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, Allah kasih kekuatan, Allah kasih istiqamahan di dalam perjuangan dakwahnya. Sehingga bisa membimbing terus kita umat Nabi Muhammad untuk sampai kepada Allah dan sampai kepada Rasulullah SAW. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, ngomong-ngomong tentang pernikahan ini luar biasa. Pernikahan ini adalah ibadah yang sangat dicintai, sangat disukai oleh kawan ataupun lawan. Nabi Muhammad SAW paling senang kalau melihat sahabatnya, senang kalau melihat umatnya menikah. Karena kenapa? Dengan pernikahan bukan satu dua pintu kebaikan yang terbuka. Seratus bahkan ribuan pintu kebaikan itu bisa terbuka dengan sebab wasilah pernikahan. Yang tadinya orang sebelum nikah, pelukan dengan yang bukan mahrum, halal apa haram? Boleh apa dosa? Setelah nikah, pelukan jadi ibadah. Sebelum nikah, jalan sama perempuan yang bukan mahrum, haram. Tapi setelah nikah, pahalanya jadi syurga. Kita sering dengar Habib Rifqi bilang, sebelum nikah membelai rambut perempuan, haram. Tapi setelah nikah, persatu halai rambut dihitung pahala di sisi Allah SWT. Luar biasa apa enggak pernikahan? Makanya nih wasilah acara pernikahan besok, yuk kita doa. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh, cepat dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Yang rezekinya masih susah, Bip, mau kawin, kagak ada duitnya, Bip, kagak ada modalnya. Mudah-mudahan cepat Allah lancarkan rezekinya. Allah buka rezekinya. Yang perempuan maharnya mahal, cepat-cepat diturunin harganya. Amin ya Rabbal. Jadi pernikahan ini Bapak Ibu sekalian luar biasa. Makanya saya katakan tadi di awal apa, keluarga yang berbahagia, saya sampaikan salam bahagia. Ini yang nikahin pahala, yang nikah pahala, yang membantu acara terjalan, berjalannya pernikahan, dapat pahala. Itu si eneng sama si abang, dia jalan bareng, dia pacaran, dia pelukan. Pahalanya, mertuanya dapat, orang tuanya dapat. Ini yang hadir pada malam hari ini, memakmurkan acara pernikahan, ikut dapat pahalanya. Amin. Mudah-mudahan yang sekarang dapat pahala, besok-besok bisa jadi sebab orang dapat pahala. Paham tuh? Sekarang dapat pahala. Karena sebab yang nikah. Mudah-mudahan besok-besok jadi sebab orang dapat pahala. Berarti nih, nikah. Yang udah nikah, udah. Udah nambah deh, udah. Udah, mau pahalanya, mau sebanyak apa, bagi-bagi sama yang belum. Pernikahan ini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi nikah itu bukan cuma bicara jalan punya cewek, punya istri, jalan sama perempuan, berhubungan badan. Bicara pernikahan itu bukan hanya bicara itu. Pernikahan itu yang pertama, niat kita kalau nikah itu, yang pertama membanggakan hati Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW, beliau bersabda, Tanaka'u, tanasalu, fa'inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Yuk, nikah. Yang jomblo-jomblo, cepet nikah. Yang banyak punya keturunan. Jangan takut rejeki. Rejeki mah udah ada, ya nga? Ya nga tur. Rejeki mah sudah Allah tanggung. Anak dibatesin dua, anak dibatesin satu. Takut amat. Banyak anak, banyak rejeki. Jangan takut sama rejeki. Setiap satu makhluk yang melata di atas bumi, Allah sudah tanggung rezekinya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Kullur apa ma min ahma min dabatin fil ardi illa ala Allah. Rizkuhah. Jangan lagi manusia. Nih, di dalam kusel itu ada ulet. Di situ ada rayap. Itu rayap rezekinya sudah Allah tanggung sama Allah SWT. Yang namanya rejeki bukan berarti punya mobil, punya rumah. Bisa sholat, sehat afiat, bisa makan, bisa minum. Itu cukup untuk rejeki. Rejeki itu mayak fih, kata Habib Abdullah al-Hadad al-Hadad. Jadi rejeki itu bukan yang punya ini, punya itu. Rejeki itu yang bisa mencukupi. Yang penting bahagia biar makan sama nasi, sama garam, makan sama istri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak bisa hidup, bisa sekolah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal kiamat. Saya, Nabi Muhammad, akan berbangga diri di depan para umat-umat Nabi terdahulu. Karena saya punya umat banyak, kata Nabi Muhammad. Jadi niat pertama kita nikah itu apa? Niat pertama nikah membanggakan hati Nabi Muhammad SAW. Nanti punya turunan kita, niat turunan kita menjadi pejuang-pejuang Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam pernikahan sedikit-sedikitnya ada dua poin penting yang harus diperhatikan. Ini disebutkan di dalam kitab Ukudul Lujen. Karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada dua poin penting yang harus kita perhatikan. Apa? Yang pertama, yang nikah itu taubirul hukuk. Perhatikan hak-hak, hak suami ke atas istri, hak istri ke atas suami. Perhatikan haknya suami punya hak kepada istri untuk dilayani, untuk diperhatikan. Istri punya hak ke atas suami untuk diberikan nafkah. Nafkahnya yang halal, nafkahnya yang berkah. Jadi perhatikan hak satu sama lain. Jangan cuma egois yang suami pengen diperhatikan haknya, sedangkan dia tidak memperhatikan hak istri. Bicara perempuan cemburu mah wajar, Bu. Ya gak, Bu? Cemburu perempuan wajar gak? Wajar. Ya saya mau ngasih hak dia, saya mau ngejajanin dia, saya mau sinahkain dia. Cuma overthinking, tau overthinking. Cemburunya berlebihan. Asal pulang malaman dikit ditanyain, dari mana? Main sama siapa? Kemana? Pakai mobil apa? Barang siapa? Habis duit berapa? Terus ditanyain begitu. Yang namanya cemburu mah bapak-bapak wajar. Dari zaman engkong kita, nenek moyang kita, udah ada tuh yang namanya cemburu. Nabi Allah Adam AS, begitu sendiri di dalam syurga curhat sama Allah. Ya Allah, gak ada apa makhluk yang bisa nemenin saya, ini syurga luar biasa ne'matnya, tapi saya sendiri jomblo. Itu yang namanya jomblo mah biar di dalam syurga juga sakit, bener gak? Jomblo biar di dalam syurga mah sakit. Orang Nabi Adam aja kesepian di dalam syurga. Padahal syurga luar biasa ne'matnya, bener gak? Tapi kalau imamnya jomblo, Adam curhat sama Allah Allah. Ciptakan dong satu makhluk yang bisa nemenin saya di dalam syurga. Akhirnya sama Allah ketika Nabi Adam tidur, dicabut satu tulang rusuknya Nabi Adam sama Allah. Jadi manusia itu pada dasarnya tulang rusuknya ada dua. Satu dicabut, diciptakan menjadi perempuan yang nanti di kemudian hari akan menjadi jodohnya. Dicabut itu tulang rusuknya Nabi Adam. Diciptakanlah Siti Hawa alaihassalam. Bangun tidur Adam, dilihat makhluk luar biasa. Siti Hawa cantiknya luar biasa pak. Siti Hawa indahnya luar biasa bu. Kalau sekarang kita melihat banyak bida dari dunia. Nih ibu-ibu nih, bida dari dunia nih semua nih. Amin. Bida dari dunia itu bukan yang cakep, bukan yang cantik. Yang seneng salawat, yang seneng hadir majlis taklim. Tuh, bida dari dunia. Boleh, mukanya kagak mancung. Nggak, bukan mancung. Bukan pesek, bukan. Kalau bahasa Habib Riki bukan pesek. Tapi mancung yang tertunda. Boleh, di dunianya pesek saya, Habib. Boleh, di dunia saya hitam. Tapi lihat nanti di hari kiamat, wajah-wajahnya akan bersinar. Akan bersaing dengan mereka yang dulunya di dunia cantik. Nggak ada apa-apanya artis-artis sama ibu-ibu nga. Insya Allah mudah-mudahan cakep. Sampai akhirat nanti, sampai masuk syurga. Amin. Akhirnya Nabi Adam begitu bangun melihat Siti Hawa. Ya Allah, cakep banget ini makhluk. Langsung, Nabi Adam begitu melihat Siti Hawa luar biasa. Akhirnya itu Nabi Adam bercengkrama, bergaul dengan Siti Hawa. Akhirnya jalan kehidupan Nabi Allah Adam sama Siti Hawa. Beberapa hari di syurga, Siti Hawa tanya sama Adam. Wahai Adam, kamu kan diciptakan sama Allah dari tanah. Saya ini diciptakan dari apa sih? Kata Siti Hawa. Akhirnya Nabi Allah Adam bilang, Hawa, kamu itu diciptakan dari tulang rusukku. Setiap laki-laki itu punya tulang rusuk, dua, satu tulang rusukku diambil, diciptakan menjadi perempuan sepertimu. Oh, saya diciptakan dari tulang rusukmu, kata Siti Hawa. Iya. Akhirnya satu malam tertidur Nabi Allah Adam sama Siti Hawa. Begitu tidur Nabi Adam, kebangun tengah malam, kok ada rasa-rasa ada tangan yang megangin punggung. Ada tangan megang-megangin punggung Nabi Adam. Begitu bangun dilihat tangannya Siti Hawa, lagi megangin tulang rusuknya. Nabi Allah Adam alaihis salam. Kata Nabi Adam, Hawa, kenapa dipegang-pegang tulang rusuk saya, kata Nabi Adam. Kata Hawa, saya takut tulang rusuk ini diambil sama Allah, diciptakan jadi perempuan lain yang kamu nanti bakal suka sama dia. Dipegangin tulang rusuknya sama Siti Hawa. Dia cemburu, ditakut diciptakan lagi jadi perempuan. Nanti Adam akhirnya gak bisa mu'am. Akhirnya malah ngeliatin itu perempuan baru. Tuh dari zamannya Nabi Adam juga udah ada yang namanya cemburu. Istrinya Nabi Muhammad s.a.w. Itu masakannya Umu Kulsum diambil, dilempar. Kemana ke tengah-tengah majlisnya Nabi lagi begini dilempar. Itu piring pecah. Kenapa? Begitu itu piring pecah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad s.a.w.? Senyum Nabi Muhammad, ya Allah. Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, Gharat umul mu'minin katanya. Tuh liat tuh, liat. Ibundanya, para orang-orang mu'min lagi cemburu. Tuh liat lagi cemburu. Nah makanya kalau misalkan sekarang kita ngeliat perempuan-perempuan cemburu, ya wah? Wajar. Wajar. Bu, bu. Itu dibelain sama Siti Aicah. Itu dibelain sama Siti Hawa. Jadi bapak-bapak juga jangan, jangan aneh kalau ngeliat perempuan cemburu biarin. Sebagaimana bapak-bapak harus memaklumi perempuan yang cemburu, ibu-ibu juga harus maklum bapak-bapak itu beban. Bapak-bapak suka emosi. Bapak-bapak suka egois. Harus maklum. Jadi satu sama lain harus menjadah, menjaga hak. Haknya harus dijaga. Kita doakan mudah-mudahan besok nih, pengantin dua-duanya Allah kasih kemudahan, Allah kasih taufik untuk bisa saling menjaga hak satu sama lain. Yang kedua, poin yang kedua yang harus kita jaga, ketika kita hendak menikah, adalah Taufirun niyah, niat yang baik. Niat yang baik, an-niyah, katanya Tuhawwilul adah ilal ibadah. Yang dimaksud dengan niat itu adalah sesuatu yang merubah yang tadinya kebiasaan, menjadi ibadah. Makan sama istri, kebiasaan. Mandi, kebiasaan. Cari nafkah, kebiasaan. Kerja, kebiasaan. Pelukan, kebiasaan. Tapi ketika kebiasaan itu dinyati ibadah, setiap kebiasaan itu akan berubah menjadi pahala. Makanya ribuan pintu kebaikan kebuka, buat mereka yang baru menikah. Ya semuanya dari pahala. Istri senyum sama suami, pahala. Suami senyum sama istri, pahala. Suami kerja ke sawah, macul, setiap paculannya dia niatkan untuk memberikan nafkah. Setiap air keringat yang menetes, dia niatkan untuk dia menerikan nafkah yang halal untuk istrinya. Setiap satu tetesan dihitung pahala di sisi Allah SWT. Yang penting niat. Jadi ini dua poin penting Bapak Ibu sekalian yang harus kita perhatikan. Khususnya kedua mempelai yang akan menikah besok. Perhatikan. Perhatikan hak-hak, perhatikan niat. Yang terakhir, di dalam pernikahan itu, sedikit-sedikitnya ada tiga aktor utama. Ada tiga aktor utama di dalam pernikahan. Yang pertama suami, yang kedua istri, yang ketiga mertua. Ini ada tiga aktor utama di dalam pernikahan. Saya izinkan saya untuk menyampaikan pesannya Nabi Muhammad kepada setiap daripada aktor-aktor ini. Nabi Muhammad begitu Sayyidina Ali sama Sayyidina Fatimah menikah, itu dikasih pesan untuk Sayyidina Ali pesannya ini, untuk Sayyidina Fatimah pesannya ini, untuk Rasul SAW sendiri pesannya ini. Apa pesannya? Yang pertama, kita mulai dari laki-laki. Pesan untuk laki-laki. Pesan dari saya untuk mempelai pria. Dan juga para laki-laki yang ada, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Ingat, فَإِنَّكُمْ أَخَطُمُهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ Kalian mengambil perempuan, kalian meminang perempuan ini dengan nama Allah. Makanya enggak sah orang kalau nikah, dengan lafad selain lafad yang ditentukan Allah di dalam Al-Quran. Apa lafadnya? Cuma dua. تَزْوِيد dan تَنْكِ Saya nikahkan dan saya kawin-kawinkan. Selain pakai dua lafad ini enggak sah. Contoh, misalkan, saya berikan ketanggung jawaban anak saya kepada anda. Enggak bisa. Saya berikan pertanggung jawaban, ini anak perempuan saya kepada anda. Enggak bisa. Saya jual anak saya kepada anda. Apalagi. Cuma dua lafad dan dua lafad ini ditentukan oleh Allah SWT. Kita meminang perempuan dengan amanat Allah SWT. Artinya apa? Ketika perempuan itu dipinang di dalam amanat Allah, jangan sekali-kali kita mengecewakan Allah di dalam pernikahan tersebut. Jangan sekali-kali kita langgar aturan Allah di dalam pernikahan tersebut. Makanya Sayyidina Abdullah bin Aliul Haddad, Beliau mengatakan apa? Al-Rajul Kamil. Laki-laki yang sempurna itu siapa? Alladzi yusamih ala hugugi nafsih. Laki-laki yang sempurna itu kalau sudah urusan dirinya, kagak dimasakin, tidur dibangunin, kagak diperhatiin, cemburu terus, kasar terus. Kalau urusan dirinya, dia gampang maafin. Ya dah saya maafin. Ya dah saya maklumin, gak apa-apa. Tapi orang laki-laki yang sempurna, layu samih ala hugugi lah. Kalau hak-haknya Allah, istri ninggalin sholat, kagak main-main. Istri ninggalin puasa, gak boleh main-main. Istri ngelakukan dosa, gak boleh main-main. Istri ngelawan sama suami, gak boleh main-main. Kalau haknya Allah dinadai, haknya Allah disiasiakan, haknya Allah diremehkan, maka tugas seorang suami adalah menjaga hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalian pinang perempuan tersebut dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tugas suami. Ingat, Nabi SAW bersabda, Alakullukum ra'in, wakullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kalian semua pemimpin akan dipertanggungjawabkan nanti ketika menghadap Allah. Suami dipertanggungjawabkan atas toedor dan baik-baik buruknya istri. Istrinya baik, pahala, istrinya sholat, pahala, sholat, suami dapat. Tapi ingat, istri buat dosa, suami dapat dosa. Istri ninggalin sholat, suami dapat dosa, ninggalin sholat. Istri gak kuasa, suami dapat dosa, ninggalin puasa. Terus seperti itu. Jadi ingat untuk para suami, kita meminang perempuan dengan amanat Allah SWT. Istri adalah amanat dari Allah SWT. Jangan sampai kita khianat sama Allah. Jaga mereka sebagaimana Allah izinkan perempuan tersebut untuk kita pinang. InsyaAllah mudah-mudahan laki-laki yang hadir pada malam hari ini dijadikan laki-laki yang amanah, laki-laki yang bertanggungjawab dihadapan Allah SWT. Itu yang pertama. Aktor yang kedua siapa? Aktor yang kedua itu perempu. Perempuan. Istri. Nah ini istri hati-hati. Istri ini bu, Pak, sebenarnya perempuan ini mau masuk sorga gampang. Perempuan kalau masuk sorga, Allah gak minta banyak dari perempuan. Nabi gak minta banyak dari perempuan. Kata Nabi SAW, istri kalau mau masuk sorga, yang pertama, salat khamsaha, kata Nabi. Al mar'ah, idha salat khamsaha, perempuan kalau salat lima waktu, udah gak usah kogliya, kagak usah bakdia. Kagak usah tarawe, kagak usah salat sunnah. Salat lima waktu dijaga. wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya, kehormatannya dia jaga, dia kagak selingkuh, dia kagak main laki-laki lain, dia hormati suaminya, dia muliakan suaminya. wa samad syahraha, dia puasa bulan Ramadan, kagak usah pakai puasa Senin Kemis. Makanya perempuan itu gak boleh puasa sunnah, tanpa seizin suami, gak boleh. Cukup puasa bulan Ramadan, yang terakhir ini yang paling susah nih. Ini yang terakhir yang paling susah. apa janji Nabi? Apa konsekuensinya? Silahkan pilih surga mana yang kamu mau masuk. Yang atas, yang bawah, yang level 1, level 2, yang A, B, C. Silahkan pilih. Ini surga terbuka lebar buat perempuan yang menjalankan 4 poin tadi. Apa yang pertama? Salat 5 waktu. Yang kedua, jaga kehormatan. Yang ketiga, puasa bulan Ramadan. Yang terakhir adalah taat sama suami. Ini yang terakhir, yang paling susah ya bu. Yang terakhir ini yang paling susah. Tapi insya Allah, seandainya dengan niat yang baik, dengan niat yang salih, man fatahali nafsih baban niatin salihah, kata Nabi. Orang kalau punya niat baik, orang kalau punya niat salih, fatahallahu lahus sab'ina abu'aban min abu'abit taufiq. Allah akan buka untuknya 70 pintu taufiq. Satu niat salih, 70 kebaikan Allah kasih. Kamu akan melakukan 70 kebaikan. Yang penting niatnya salih. Dan istri itu hati-hati. Sama suami jangan gampang membentak. Sama suami jangan gampang lawan. Sama suami jangan gampang marah-marah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, al mar'atu salihah, perempuan yang salih itu, iza ghadiba zaujuhah, kalau suaminya lagi ngamuk, kalau suaminya lagi marah, suaminya lagi emosi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam? Ja'a ila zaujihah. Itu perempuan dia datang ke suaminya. Wa tada'u yadaha ala yadi zaujihah. Dia taruh tangan ini perempuan di atas tangan suaminya. Dipegang tangannya. Dipegang tangannya itu suami. Ini perempuan dia bilang sama suaminya. Wahai suamiku, wahai sayangku, wahai kekasihku, jangan marah dong. Jangan ngomel dong. Jangan emosi dong. Aku gak bisa tidur sampai kamu ridho. Baru aku bisa tidur. Aku gak tenang kalau kamu marah kayak begini. Tuh perempuan yang soleh, kata Nabi. Perempuan yang soleh juga tandanya apa? Iza nadharta ilaiha sarotka. Kalau dilihat, nyenengin. Kalau dilihat sama laki, nyenengin. Jangan asal dilihat cemberut mulu. Asal dilihat mukanya busuk. Nah iya namanya juga belum dikasih duit. Tapi kalau mau jadi perempuan yang soleh, ya begitu. Harus gampang nyenengin suami. Aktor yang terakhir, yaitu siapa tadi? Mertu. Mertua. Ini suami-suami, istri-istri yang punya mertua, suami yang punya mertua. Kasih tahu orang tuanya masing-masing. Nabi SAW mengajarin kita, mertua itu kalau misalkan anak perempuannya sudah diberikan kepada lakinya, diberikan kepada suaminya, sudah. Mertua itu gak ada ikut camp. Campur. Sama mertua laki-laki juga. Kalau anaknya sudah berkeluarga, urusan keluarga, jangan ikut camp. Campur. Udah biarin. Mereka itu sudah bertanggung jawab biar mereka mandiri. Gak boleh mertua ikut campur urusan menantu. Baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Mau urusan ekonominya, mau urusanannya, jangan ikut campur. Jangan kalau suami lagi marah sama istri, orang tua ikut-ikutan. Istri lagi ngambek sama suami, orang tua ikut-ikutan. Gak boleh. Biarin itu keluarga mandiri berjalan dengan sendirinya. Makanya saya teringat amanat orang tua saya. Amanat mertua saya, Habib Guresh bin Ghassim Baharun. sehari sebelum saya menikah dengan anaknya. Apa kata mertua saya? Mertua saya bilang sama saya, Bagir, kata Habib. Ini besok anak saya, pahalanya jadi pahala kamu. Dosanya jadi dosa kamu. Tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab kamu. Ini mulai besok, Bagir. Setelah kamu ucapkan, Qabil tu tazwijaha wa nikah ha-ha bil mahril madgur. Apa kata mertua saya? Terserah kamu bawa anak saya kemana. Kamu mau bawa ke atas gunung? Silahkan. Kamu mau bawa ke tempat, ke tempat hutan, ke ujung hutan? Silahkan. Kamu mau kasih makan sehari indomie? Silahkan. Setiap hari indomie makannya? Silahkan. Kamu mau ajak susah anak saya? Silahkan. Saya Bagir cuma minta satu dari kamu, kata mertua saya. Apa kata guru saya? Apa kata orang tua saya? Lihat, mertua yang bijaksana yang seperti ini. Apa kata guru saya? Bagir, Anda cuma tuntut satu dari inti. Apa habis? Anda minta, bawa anak-anak selamat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bawa anak-anak ke dalam syurga Allah. Seandainya nanti di hari kiamat, anak-anak ternyata masuk ke dalam neraka Allah. Na'udhu billahi min dalih. Anda akan tuntut pertanggung jawaban itu dari inti. Karena anak tidak nikahkan, anak putri, perempuanku kepadamu. Kecuali aku menganggap kamu bisa menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan membawanya selamat sampai menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau mau jadi mertua. Allah alaih wa ta'ala. Jadi mertua itu jangan banyak ikut campur. Mertua jangan banyak ikut campur. Mudah-mudahan. Apa yang disampaikan pada malam hari ini membawakan keberkahan buat kita. Membawakan kemanfaatan buat kita. Dan kita doakan bersama-sama. Khususnya mempelai pria dan wanita. Mudah-mudahan Allah berikan di dalam keluarganya. Sakinah mawadda wa rahmah. Alaha al-dhinniyah walakul niatun salihah. Wala khagratin Nabi Al-Fatiha. Al-Fatiha. Kurang lebihnya mu'an maaf. Hadhani Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah yang disampaikan oleh Habib Bagir bin Ta'ir. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan risiko yang bermanfaat. Dijadikan keluarga yang sakinah mawadda wa rahmah. Mendapatkan rahmat dan haridonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.